Atap Lipo Mall Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, roboh pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Atap Lipo Mall Kemang roboh saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Robohnya Atap Lipo Mall Kemang dibenarkan kanit reskrim Polsek Mampang Prapatan AKP Budi Laksono. Iya, ini saya mau cek dulu, anggota sih sudah di TKP, tempat kejadian perkara, kata Budi saat dikonfirmasi. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kasudin Gulkarmat. Jakarta Selatan, Herbert Plider Lomba Gaul, mengatakan, tiga pengunjung mall mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Korban pertama luka di bagian punggung lecet dan bengkak di kepala bagian belakang, kata Herbert. Korban kedua pendarahan luka akibat reruntuhan, sudah dilakukan operasi kecil. Ketiga luka lecet dan bengkak di tangan kanan, jelas dia. Sedangkan dua korban lainnya mengalami shock akibat benturan. Seluruh korban mendapat perawatan di RS Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.